Permisi mbah, saya mau bertanya soal teman saya yang lewat sini Mereka melihat ke arah saya dengan tatapan tajam Orang mana kamu? Kenapa bisa sampai disini? Aku kaget mendengar pertanyaan mereka Kamu dari bawah, peringatkan temanmu jangan sembarangan membawa embel-embel Aku masih kurang paham apa yang dimaksud embel-embel seperti yang mereka katakan Kulihat sekejap jam tanganku Waktu menunjukkan pukul 12 lebih 23 malam Mungkin jamku rusak setelah 3 jam lebih aku mencari keberadaan teman-temanku Namun di jamku hanya memakan waktu 3 menit setelah perjalanan jauh yang kulalui tadi Ini semua sudah tidak masuk akal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi Dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat disini Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah mistis pendakian yang berjudul Pendakian Mencekam Gudung X Cerita ini ditulis di webpad oleh Siti Nur 200 Sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ceritanya Pendakian Mencekam Gunung X Kisah pendakian ini saya alami bersama teman satu komunitas pencinta alam yang berjumlah 4 orang Untuk kami sendiri bukan baru pertama kali ini melakukan pendakian Dab Ulan Sari Rituan Kami berempat akan melakukan pendakian esok hari setelah sholat Jumat Malam ini kami mempersiapkan semuanya Dimulai dari perlengkapan mental, fisik, dan lain-lain Untuk logistik kami sepakat untuk membeli saat perjalanan menuju Basecamp Hari ini pun tiba Kami mempersiapkan diri dan berdoa sebelum perjalanan dimulai Akhirnya kami menuju Basecamp dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan Kami sampai di Basecamp sekitar pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat Dan untuk aku sendiri dan Rituan Berniat membersihkan diri untuk sholat Jumat Sedangkan Wulan dan Sari stand-by di Basecamp Setelah sholat Jumatan selesai, kami di briefing oleh pihak Basecamp Ketentuan dan larangan-larangan yang harus dihindari ketika pendakian Setelah briefing selesai, kami memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu Setelah selesai makan siang, tiba-tiba Sari bilang Kalau dia tiba-tiba kurang enak badan Setelah aku sentuh keningnya, aku merasakan panas yang luar biasa Padahal sebelum makan dia terlihat baik-baik saja Akhirnya kami pun membawa dia ke puskesmas terdekat Saat setelah dia dirawat, dia berpesan kepada kami untuk melanjutkan pendakian Aku orang yang pertama tidak setuju dengan permintaannya tersebut Karena harus meninggalkan teman yang sedang sakit demi menuju puncak Tapi Sari ngeyel dengan tetap menyuruh kami pergi dan dia bilang Bahwa dia akan tetap baik-baik saja Dengan berat hati kami izin undur diri dari Sari dan menuju ke Basecamp Untuk memulai pendakian Hari menunjukkan pukul setengah tiga sore Kami berjalan menuju pos satu Kami berencana akan mendirikan tenda di pos tiga Dan melanjutkan summit attack setelah subuh Perjalanan menuju pos satu terasa tidak ada yang aneh Seperti pendakian pada umumnya Tapi sepanjang jalan aku melihat Wulan selalu diam dan menunduk Sedangkan Ritwan selalu banyak bicara seperti biasa Dia juga sering berkata umpatan di sepanjang jalur Ketika kami break di pos bayangan dua Wulan masih tetap diam dengan menundukan kepalanya Sedangkan Ritwan Aku beri nasihat agar tidak berkata kotor lagi Saat setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju pos dua Waktu menunjukkan pukul empat lebih lima puluh menit Menjelang maghrib dan cuaca mulai mendung Di sini aku merasakan suasana yang mencekam Waktu menunjukkan pukul lima lebih empat puluh menit Dan kami memutuskan untuk break Menunggu waktu maghrib tiba Karena sudah terkenal dari mulut ke mulut Kalau di waktu maghrib itu tidak boleh ada aktivitas apapun Katanya Pak Mali Setelah beristirahat kurang lebih tiga puluh menit Kami melanjutkan perjalanan Dan di situ Wulan membuka mulut dengan berkata kepadaku Mas Masih jauh kah? Setengah jam lagi kita sampai pos dua Masih kuat? Masih mas Gak tahu kalau si Ritwan Ritwan tiba-tiba melontarkan kata dari belakang Masih kuat lah Pedantan tangguh aku ini dan cok Untuk yang kesekian kalinya dia berkata umpatan tersebut Kami melanjutkan perjalanan menuju pos dua Dan hujan rindis mulai membahasai kami Sebelum akhirnya kami memutuskan untuk mengenakan jas hujan yang kami beli di Indomaret sewaktu perjalanan tadi Cuaca yang hujan dan membuat tanah menjadi licin mengharuskan Kami lebih berhati-hati Karena sorotan cahaya dari lampu senter dan headlamp kami terbatas dalam jarak pandang Pos dua sudah terlihat Ada tanah landai dan bebatuan besar di sekitarnya Setelah itu kami memutuskan untuk break sebentar Sekedar untuk minum dan menunggu waktu hujan reda Namun hujan tak kunjung reda Di situ pun kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos tiga Kabut mulai menjadi-jadi Jarak pandang kami kurang lebih sekitar dua sampai tiga meteran Terlalu minim dan ekstrim Namun tetap safety dan fokus Akhirnya kami sampai pos bayangan tiga Di situ Ritwan ingin buang air dan kami pun break Aku dan Wulan menunggu di samping jalur Sedangkan Ritwan menuju tanah landai di samping jalur yang disertai semak-semak Waktu menunjukkan pukul sepuluh malam Ritwan tak kunjung kembali Setelah dua puluh menit pergi Di situ aku merasakan hal yang aneh Mana mungkin buang air sampai selama itu Ngumamku dalam hati Akhirnya Wulan buka suara Kok lama banget ya mas Coba disusul aja Saya tungguin disini Akhirnya aku bergegas pergi menyusul Ritwan yang sedari tadi belum kembali Setelah aku menyusuri tempat tersebut Hanya ada semak belukar dan kali yang mati Aku sudah mencari cukup lama Dan tidak menemukan tanda-tanda dari Ritwan Saat setelah itu Aku memutuskan untuk kembali ke jalur menghampiri Wulan Tapi aku tidak mendapati Wulan disitu Aku berpikir mungkin Wulan sudah mendahului ku bersama Ritwan menuju pos 3 Atau mungkin mereka turun Tapi semuanya tidak bisa diperhitungkan oleh logika Semuanya terlihat aneh semenjak dari base camp Dan Sari yang tiba-tiba jatuh sakit Wulan yang dari awal pendakian banyak tutup mulut Padahal dia termasuk orang yang cerewet Ritwan yang selalu berkata kotor Semuanya aneh dan untuk saat ini aku bingung harus kemana Karena tidak ada petunjuk yang menuntunku harus naik atau turun Setelah lama berpikir Akhirnya aku memutuskan untuk tetap naik Masuk di kawasan hutan pinus Aku hanya mengikuti insting dan naluriku Untuk tetap mencari kedua temanku Aku merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka Sudah satu jam mencarianku Hujan tak kunjung reda Seluruh badanku sudah basah dan kotor Karena sering terpleset Akhirnya aku menemukan sebuah tanda Yaitu sebuah jalan setapak Tapi ini bukan jalur utama Seperti yang aku lalui tadi Disitu aku melihat sebuah gapura Yang menjulang tinggi Gambaran gapuranya seperti Bangunan pura agama Hindu Aku melihat ada dua penjaga Yang berdiri disitu Dan aku masih tidak mengerti ini ilusi belaka Atau memang benar adanya Namun semuanya terasa nyata Aku memberanikan diri untuk bertanya Terhadap kedua penjaga tersebut Permisi mbah Saya mau bertanya soal teman saya yang lewat sini Mereka melihat ke arah saya dengan tatapan tajam Kemudian mereka justru malah balik bertanya kepada aku Orang mana kamu? Kenapa bisa sampai disini? Aku kaget mendengar pertanyaan mereka Saat setelah itu Sebelum pertanyaan mereka aku jawab Mereka langsung memberi pesan Kamu dari bawah Peringatkan temanmu jangan sembarangan Membawa embel-embel Aku masih kurang paham apa yang dimaksud embel-embel Seperti yang mereka katakan Dan akhirnya aku izin undur diri dari mereka Aku kebingungan harus ke arah mana Karena tidak ada petunjuk lain Kalau hanya modal insting dan naluri Ini sudah diluar nalar semua Mana ada gerbang di gunung Dan mereka Dua orang penjaga gerbang Memakai pakaian jarit Kain batik seperti zaman kerajaan dulu Aku melihat jam tangan Tapi disitu jarum jam tanganku berhenti bergerak Aku baru menyadarinya Mungkin ini akibat terkena banyak air Atau mungkin hal lain yang tidak aku ketahui Aku terus menyusuri tanah landai Sampai aku tidak sadar Sudah berapa goresan luka di lenganku Karena terkena semak yang tajam Dan akar tubuhan yang ada sepanjang jalan Energi yang mulai berkurang Dan minimnya pencahayaan Aku mendengar suara keramaian Aku merasa terpanggil akan suara itu Yang pada akhirnya Membawaku ke sebuah jalan yang cukup luas Aku menyusuri jalan tersebut Dan diperlihatkan oleh seorang nenek tua Dia melambaikan tangan Seolah meminta pertolongan kepadaku Langkahku masih ragu untuk menolong Seketika itu ada anak kecil dari arah belakangku Yang memanggil namaku Aku tidak mengenal atau mengetahui Asal-muasal anak kecil tersebut dari mana Yang aku ketahui Anak itu memberi kode Untuk tidak berjalan ke arah nenek tersebut Benar saja Setelah aku lihat dengan sadar Selangkah lagi di depanku adalah jurang yang sangat dalam Aku masih kebingungan dan berpikir Tentang semua yang aku alamis dari tadi Aku langsung menuju anak kecil tersebut Dan bertanya Dari mana kamu berasal dek Mas sudah ditunggu sama mbah Dia tidak menjawab pertanyaanku Tapi langsung menyuruhku Untuk berjalan menuju tempat yang dia sebut Dengan tempat mbah Dari penglihatanku Sosok anak kecil memakai kebaya Dilihat dari posturnya Dia berumur antara 6 atau 7 tahun Mukanya tanpa ekspresi Dan dia tidak memakai alas kaki Alias nyeker Tak lama setelah perjalanan Benar saja Akhirnya aku sampai di gubuk tua Dengan damar obor di depan gubuknya itu Di depan gubuknya itu Aku mengucap salam Dan ada balasan dari gubuk tersebut Yang menyilahkan untuk masuk ke dalam Aku menemui kakek tua Dengan belangkot yang mengikat di kepalanya Sembari itu beliau menyuruhku Untuk duduk di Amben Tempat duduk atau ranjang Dari anyaman bambu Beliau menyuguhkan kopi hitam Kepadaku Tapi masih ada keraguan Untuk meminum kopi tersebut Seakan-akan beliau tahu Apa yang ada dalam isi pikiranku Dan langsung berkata Tidak usah takut Nger Itu kopi biasa Silahkan diminum Nger itu kata panggilan Untuk anak muda Jawa Sama artinya dengan Le, Nang Tapi untuk Nger itu Sudah jarang dipakai Untuk kalangan kakek Atau nenek Untuk memanggil cucunya Kata itu Sudah cukup terlalu kuno Terdengar untuk generasi milenial Seperti sekarang Aku meminumnya Memang tidak ada rasa aneh Namun disitu Perasaanku lebih tenang Dan letihku menjadi berkurang Tak lama setelah itu Kakek tersebut bertanya kepadaku Nger Dari bawah kesini Mau cari apa Mau minta kaya Mau hidup apadi Mendengar pertanyaan itu Aku kaget bukan main Aku hanya menuju puncak Mbak bersama teman-teman Namun di perjalanan Kami terpisah Si kakek tersebut Menyauti jawabanku Teman-temanmu masih aman Yang perlu kamu khawatirkan Itu dirimu sendiri Perkataan si kakek Membuatku semakin bingung Perasaanku mulai tidak enak Jantung berdetak Semakin kencang Si kakek berkata lagi Kepada aku Nenek tua yang kamu temui Di tepian curang itu Penunggu daerah tersebut Suka mencelakai Untung saja Kamu masih selamat Aku hanya mengiakan Perkataan beliau Kemudian aku izin Undur diri untuk kembali Mencari teman-temanku Jam tanganku masih Tidak bergerak Dan saat aku keluar dari gubuk Kakek tersebut Berkata kepadaku Ger Memangnya kamu tahu Jalan menuju teman-temanmu Bismillah kek Beliau hanya tersenyum Menandakan Aku sudah boleh Diizinkan pergi Sepanjang jalan Sudah aku telusuri Namun jalannya aku lewati Menuju gubuk kakek tersebut Seperti hilang Di telan bumi Semenjak aku memutuskan Untuk mencari Wulan dan Ritwan Waktu yang aku lalui Kurang lebih Sudah 3 jam Namun anehnya Tidak ada tanda-tanda Akan datangnya fajar Mungkin karena memang Cahayanya sangat Mendung dan berkabut Masih saja Aku telusuri jalan Dan tak lama setelah itu Aku menemui batu Dan pohon besar Yang saling berhadapan Aku masih kurang tahu Itu pohon apa Yang jelas Pohon itu sangatlah besar Aku melewati Pertengahan Antara batu Dan pohon tersebut Saat setelah melewatinya Langkahku terhenti Badanku terasa berat Dan akhirnya Terduduk tumbang Di atas tanah Aku masih sadar Tapi telingaku Berdenging sangat kencang Pandanganku mulai kabur Apakah ini yang dinamakan Pergesekan antara Dua dimensi Atau mungkin Allahu'alam bisawab Di saat yang bersamaan Angin bertiup kencang Dan semuanya kembali normal Aku kembali berdiri dan melangkah Ada suara yang membisikiku Masih tidak diketahui Itu suara siapa Dan berasal dari mana Suara itu membingungkan Namun di sisi lain Suara itu Membimbingku menuju jalur Benar saja Aku sampai di jalur pos bayangan tiga Aku berjalan turun Menuju tempat kami terpisah Tanpa ku sadari Suara itu menghilang Begitu saja Aku masih tidak percaya Dengan apa yang terjadi Di bawahku Persis ulan Dan Rituan terheran-heran Melihatku yang basah kuyuk Kotor Dan banyak bercak luka Di lenganku Rituan bertanya Kepadaku Dari mana saja mas Kok Belum saja Rituan Menyudai pertanyaannya Aku langsung mengajak mereka turun Karena memang semuanya Sudah di luar dugaan Kulihat sekejap Jam tanganku Waktu menunjukkan Pukul dua belas Lebih dua puluh tiga Malam Mungkin jamku rusak Setelah tiga jam lebih Aku mencari keberadaan Teman-temanku Namun di jamku Hanya memakan waktu Tiga menit Setelah perjalanan jauh Yang kulalui tadi Ini semua Sudah tidak masuk akal Sampai akhirnya Kami break di pos dua Untuk minum Karena memang Energiku sudah banyak terkuras Sepanjang perjalanan tadi Wulan dan Rituan Masih penasaran Dengan apa yang terjadi Terhadapku Mereka ingin bertanya Namun mengurungkan niatnya Setelah kami kira Cukup waktu Untuk beristirahat sejenak Akhirnya kami Melanjutkan turun Menyusuri jalan licin Yang disertai Akar-akar pohon Yang tidak beraturan Baru saja Beberapa langkah berjalan Kami mendengar Suara tangisan perempuan Bukan hanya saya sendiri Namun Minta pertolongan Dan perlindungan darinya Aku melihat Raut muka Ketakutan dari Rituan Namun ketika Aku melihat Wulan Dia diam saja Seperti sedang Tidak terjadi apa-apa Kami memilih Untuk menghiraukan Suara tersebut Bukan karena Tidak peduli Namun suara itu Bukan berasal Dari satu sumber suara Namun lebih Benar saja Sesaat setelah Kami mendengar suara itu Tiba-tiba Aku terhenti Atas langkahku Aku melihat Tiga sosok perempuan Duduk di atas pohon Mereka yang menangis Namun disertai Dengan tawa Rituan berumpat lagi Kunti becingan Dia langsung turun Dengan sedikit berlari Aku menyorakinya Jalan licin wan Hati-hati Dia tak menghiraukan Perkataanku Dan aku langsung Mengajak Wulan Untuk segera mungkin Menyusul Rituan Wulan hanya mengangguk Tidak membuka suara Sedikit pun Namun akhirnya Dia menganggukkan kepala Yang berarti Menghiakan ajakanku Langkahku terhenti lagi Karena mendapati Rituan terduduk Dengan muka pucat Kamu baik-baik saja wan Dia hanya diam Dan membisu Mukanya pucat pasti Bibirnya gemetar Seakan-akan Dia ingin mengungkapkan Sesuatu Namun sangat berat Tak lama berselang Wulan datang Dan langsung Menepuk bahunya Rituan Ada suara cekikikan Yang keluar dari Mulut Rituan Aku yakin Itu bukan suaranya Kalaupun dia ingin Bercanda Ini bukan Waktu yang sangat tepat Apakah Rituan Kerasukan Aku juga bingung Dengan keadaanku Yang sudah semakin lemas Aku hanya bisa berdoa Memohon keselamatan Bagi kami semua Tak lama berselang Terjadi dialog Antara makhluk Yang merasuki Rituan dengan Wulan Aku kurang begitu paham Mendengar percakapan mereka Namun ada sebuah Perkataan Wulan Yang aku ingat Dengan jelas Kamu ras rendah Berani-beraninya Gangguin aku Dan temanku Sontak Aku kaget Mendengar teriakan Wulan Dari awal pendakian Dia hanya diam-diam Namun sekarang Dia berbeda Seperti Wulan Yang tadi Raut mukanya Lebih sangar Ketika membentak Makhluk tersebut Tak lama setelah itu Rituan sadarkan diri Dia linglung Karena tidak tahu Apa yang barusan Terjadi kepadanya Aku masih tidak Menduga dengan Apa yang terjadi Malam ini Semuanya begitu Sulit untuk Dinalurikan Kami melanjutkan Perjalanan turun Di sepanjang jalan Kami hanya saling Membisu dan Fokus ke jalan Di pos bayangan 2 Kami bertemu Rombongan pendaki Yang berjumlah 5 orang Ada 3 lelaki Dan 2 wanita Aku menegur mereka Dengan santun Di atas hujan mas Jalurnya sangat licin Tidak ada jawaban Dari mereka Yang ku dapat Hanyalah tatapan kosong Dari mereka Yang langsung tertuju Kepadaku Dalam pikiranku Mungkin mereka Enggan memberi jawaban Karena aku Orang asing Yang baru ditemuinya Namun wajarnya Sesama pendaki Pasti ketika Berpapasan dengan Pendaki lain Maka mereka Akan bertegur Sapa Atau cuma Sekedar memberi Semangat Namun kali ini Semuanya terlihat Mencekam Kami melanjutkan Perjalanan Kabut yang mulai Menghilang Dan cuaca Sudah mulai Kembali normal Di sepanjang Perjalanan Aku hanya bisa Berdoa dalam hati Rituan masih Shock dan linglung Bulan Dia masih saja Tak buka suara Hanya melihatku Ketika aku Mencuri pandang Kepadanya Pukul 4 Lebih 15 pagi Akhirnya Kami sampai Di basecamp Orang yang Standby di basecamp Terheran-heran Melihat kami Karena baru kemarin Siang berangkat Tapi sekarang Sudah kembali Sebelum aku Memberi penjelasan Kami izin Untuk membersihkan Diri terlebih dahulu Panggil saja Pak Mojo Beliau termasuk Sesepu kampung Dan disegani Setelah Selesai Membersihkan diri Beliau Mengajak kami Untuk berkunjung Ke kediamannya Di rumahnya Kami disuguhkan Makanan Karena memang Kondisi kami Yang letih Setelah Menyantap Makanan Yang disuguhkan Pak Mojo Dia membuka Suara Bagaimana Di atas Ketemu Siapa Aja Aku Belum Cerita Sebelumnya Namun Beliau Seakan-akan Sudah Mengetahui Apa yang Kami Alami Sepanjang Perjalanan Aku Menceritakan Semuanya Termasuk Pertemuanku Dengan Mbah Di gubuk Tuanya Dan Dua orang Penjaga Gapura Pak Mojo Tersenyum Ketika Aku Memberitahu Kalau Aku Bertemu Mereka Beruntung Kamu Bertemu Mereka Tidak Semua Pendaki Bisa Seperti Kamu Beruntung Sepanjang Jalan Aku Mencari Keberadaan Teman-temanku Namun Yang Kutemui Sejak Kapan Kamu Bisa Melihat Mereka Yang Dimaksud Adalah Makhluk Tak Kasat Mata Pertanyaan Beliau Membuatku Takut Untuk Membuka Diri Namun Keadaan Memaksaku Untuk Membuka Semuanya Tentang Diriku Dan Disini Aku Sedikit Membuka Diri Dan Menceritakan Asal Usulku Kalau Ditanya Sejak Kapan Aku Bisa Melihat Mereka Aku Tidak Ingat Kapan Pertama Kalinya Karena Mungkin Itu Sudah Terjadi Sejak Aku Masih Kecil Kakekku Dulu Sering Memberi Wejangan Wejangan Tentang Kehidupan Tentunya Dan Ketika Usia Aku Menginjak 13 Tahun Kakekku Meninggal Namun Aku Masih Tidak Mengerti Saat Itu Kenapa Kakek Selalu Bilang Yang Hati Hati Kita Hidup Bersama Mereka Akhirnya Aku Melanjutkan Cerita Soal Pertemuan Dengan Mbah Misterius Yang Baik Kepadaku Namun Disini Pak Mojo Langsung Memotong Pembicaraanku Dia Itu Memberi Pertolongan Kepadamu Kamu Terlalu Sibuk Memikirkan Keselamatan Temanmu Namun Keselamatanmu Sendiri Tidak Dihiraukan Aku Teringat Dengan Kata Mbah Digubuk Tua Itu Ketika Aku Hendak Pergi Yang Harus Kamu Khawatirkan Itu Keselamatan Dirimu Karena Mungkin Sudah Terbiasa Pada Akhirnya Ketika Melihat Penampakan Mereka Seperti Biasa Biasa Saja Setelah Lama Aku Menjelaskannya Ada Hal Yang Sangat Membuatku Penasaran Jangan Bawa Embel Embel Sembarangan Perkataan Perkataan Kedua Penjaga Gapura Ini 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 Merasa Terusik Jawaban Pak Mojo Semakin Membuatku Terkejut Mulan Hanya Diam Dia Selalu Memalingkan Wajahnya Lan Kamu Tau Apa Yang Kamu Bawa Itu Beresiko Aku Tidak Tau Apa Apa Mas Sudah Sejak Lama Aku Bisa Berinteraksi Dengan Mereka Jawab Pulan Yang Agak Ketakutan Terus Yang Di Atas Waktu Kamu Memetak Makhluk Yang Merasuk Rituan Ketika Aku Bertanya Kepada Wulan Soal Itu Rituan Langsung Menolai Dengan Wajah Sedikit Bingung Ada Apa Denganku Mas Tanya Rituan Kepadaku Namun Sebelum Aku Menjawab Pertanyaan Rituan Wulan Langsung Memotong Pembicaraan Kami Semuanya Terjadi Secara Spontan Mas Sekali Lagi Maaf Tutur Wulan Semuanya Sudah Semakin Jelas Aku Sudah Semakin Mengerti Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Saat Kami Saling Berdiam Dan Agak Shock Karena Kami Berniat Dan Berharap Pendakian Ini Adalah Pendakian Untuk Refresing Karena Kesibukan Kami Masing Masing Namun Yang Kami Alami Ternyata Diluar Dugaan Pendakian Ini Menjadi Mencekam Tak Lama Kemudian Sari Muncul Dari Balik Pintu Belakang Kediaman Pak Mojo Aku Terkejut Sari Yang Sebelumnya Sakit Tapi Sekarang Dia Sudah Baik Penjelasan Wulan Kenapa Semenjak Mulai Pendakian Dia Selalu Diam Karena Ketika Dia Masuk Jalur Dia Merasa Bahwa Kami Sudah Tidak Diizinkan Untuk Ke Atas Dia Sudah Melihat Mereka Namun Dia Tidak Berani Bilang Kepadaku Penjelasan Sari Pun Sama Dengan Wulan Ketika Selesai Mengajal Perlu Di Basecamp Kemarin Sari Tiba Tiba Melihat Sosok Yang Tinggi Dan Besar Sosok Itu Menyerupai Butoh Yang Pada Akhirnya Membuatnya Langsung Down Dan Jatuh Sakit Namun Anehnya Kenapa Yang Membawa Embel Adalah Wulan Dan Sari Namun Yang Disesatkan Adalah Aku Ini Masih Menjadi Misteri Namun Ketika Aku Ingin Bertanya Kepada Pak Mojo Aku Langsung Mengurungkan Niatku Mojo Yang Sudah Memberi Penjelasan Tentang Apa Yang Sebenarnya Terjadi Tak Lupa Juga Kami Masih Bersyukur Karena Kami Berempat Masih Diberi Keselamatan Kita Tidak Boleh Takut Kepada Mereka Namun Kita Harus Percaya Bahwa Kita Hidup Berdampingan Bersama Mereka Jadi Setiap Orang Harus Mawas Diri Menjaga Perbuatan Dan Lisan Dimanapun Dan Kapanpun Setelah Kami Izin Undur Diri Dari Kediaman Pak Mojo Kulirik Beliau Ketika Sampai Di Depan Rumahnya Aku Melihat Mbah Yang Kutemui Di Gubuk Tua Itu Berada Di Samping Pak Mojo Beliau Tersenyum Mungkin Memang Niat Beliau Mbah Itu Untuk Menolongku Aku Sangat Berterima Kasih Setelah Perjalanan Meninggalkan Basecamp Akhirnya Kami Sampai Di Rumah Masing-Masing Di Cerita Kali Ini Aku Tidak Memaksa Kalian Untuk Percaya Karena Mungkin Dari Kalian Ada Sebagian Orang Yang Tidak Mempercayai Hal-hal Yang Berbau Mistis Aku Hanya Berbagi Salah Satu Pengalamanku Dan Teman-temanku Dan Menyampaikan Pesan-kesan Yang Aku Peroleh Dari Pengalamanku Tersebut Sekian Dan Terima kasih Buat Helodab Yang Sudah Mengizinkan Saya Membawakan Ceritanya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Kang Selamat Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Berjumpa Lagi